Siapa yang tak mengenal Aurel Hermansyah? Istri dari Atta Halilintar ini baru saja membagikan sebuah foto dirinya sambil memegang bunga Edelweiss. Seperti yang diketahui, kini Aurel Hermansyah tengah berlibur bersama sang suami tercinta, Atta Halilintar di Bromo. Sebagai mana masyarakat umum tahu, bahwa bunga Edelweiss tidak boleh dipetik sembarangan, sehingga timbul pertanyaan saat Aurel Hermansyah memegang seikat bunga Edelweiss yang diberi oleh sang suami, Atta Halilintar. Selamat pagi semua, pas kemarin di Bromo dikasih bunga Edelweiss SM suami, katanya ini bunga keabadian, Pujar Aurel Hermansyah dilansir gala media dari akun Instagram at aureli.hermansyah pada Sabtu tanggal 12 Juni 2021. Untuk itu, netizen yang melihat postingan terbaru Aurel Hermansyah pun langsung memperingatkan Atta Halilintar. Bukannya bunga Edelweiss dilindungi ya? Kok bisa si Atta ngambil bunga Edelweiss sebanyak itu apakah tidak masalah memetik bunga yang dilindungi mohon pencerahannya? Tulis netizen at Iam Syakila Putri. Bahkan di Bromo, warga kampung wajib menanam serumpun bunga Edelweiss demi kebutuhan pribadi dan mempertahankan eksistensi. Kenapa sih kita gak boleh petik bunga Edelweiss saat mendaki gunung? Bunga Edelweiss dikenal sebagai bunga endemik pegunungan, ini artinya bunga Edelweiss hanya lazim ditemukan di kawasan pegunungan. Bunga yang satu ini dikenal selalu menarik perhatian, karena keindahannya yang memukau. Selain itu, bunga Edelweiss dikenal miliki berbagai keunggulan fisil dibanding dengan bunga pada umumnya. Bunga Edelweiss ini dikenal sebagai bunga yang tangguh, dan bisa bertahan dalam cuaca ekstrim di kawasan pegunungan. Belum lama ini, ada sebuah video viral seorang pendaki gunung yang merekam aksi salah seorang oknum pendaki perempuan yang memetik bunga Edelweiss secara ilegal. Bahkan yang sangat disayangkan, pendaki perempuan tersebut tak mengindahkan saat diperingatkan oleh pendaki lainnya. Sudah diatur undang-undang, aturan terkait larangan memetik bunga Edelweiss sebenarnya sudah tercantum dalam undang-undang. Siapapun yang melanggar aturan tersebut tentu harus siap menerima sanksi tegas, karena berkaitan erat dengan konservasi sumber daya hayati ekosistem. Larangan memetik bunga Edelweiss tercantum dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 pasal 33 ayat 1 dan 2 tentang konservasi sumber daya hayati ekosistem. Bunyinya, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti Taman Nasional. Tak hanya itu, larangan memetik bunga Edelweiss juga tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Republik Indonesia nomor P20 menlek Setjen KUM, tanggal 1 Juni tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Lalu bagi siapa saja yang sengaja memetik bunga Edelweiss, sesuai UU nomor 5 tahun 1990 pasal 40 ayat 2, maka akan dipidana penjara paling lama 10-10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Wah sebenarnya aturannya sudah jelas banget loh ya. Tinggal kita aja nih yang harus menaati aturan dan menghindari segala bentuk larangan. Ya kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, terus siapa dong? Jadi bagaimana menurut Anda, kalau masalah beginian Sultan gak boleh bebas ya? Terima kasih sudah menonton!